Intro Di samping itu operasi penegakan disiplin progres gabungan melibatkan pemerintah daerah TNI dan Polri dengan 40 ribu lebih kegiatan di seluruh Kalsel bertindak membuat 228 ribu lebih teguran lisan, 19 ribu lebih teguran tertulis dan 274 denda administrasi. Operasi disiplin penegakan protokol kesehatan di 13 kabupaten kota di Kalsel dari 14 September hingga 15 Oktober bertindak membuat 288.463 teguran lisan, 19.135 teguran tertulis, 274 denda administrasi dengan nilai 27 juta lebih. Menurut Kapolda Kalsel, Irjen Pol, Niko Afinta, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memerangi virus corona ini. Intervensi yang dilakukan Polda Kalsel dan jajarannya bersama TNI, Satpol PP, serta komunitas masyarakat dalam menekan laju penambahan kasus aktif melalui angka preventif dan penegakan hukum dinilai berhasil dengan baik. Hal ini terlihat dari menurunnya prosentase angka positif. Kita melakukan juga P3G, yaitu kelopor penanganan protokol kesehatan yang berbasiskan ke masyarakat sendiri. Sehingga masyarakatnya diajak ikut aktif untuk melakukan protokol kesehatan. Dari kebersamaan kami, dari pemerintah daerah, POREM, serta Polda, dan seluruh jajaran sampai ke bawah, tentunya masih sangat membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam kegiatan seharian. Sementara Danrem 101 Antasari, berikian TNI Firmansa menyebutkan, apa yang telah dicapai sejauh ini tidak membuat disiplin protokol kesehatan dan pengawasannya menjadi kendor, melainkan terus memastikan tak ada lagi masyarakat di Banua yang terfavar COVID-19. Pertulangan angka itu jangan disalahaktifkan kemudian kita berharga, tidak. Itu justru menjadikan semangat kita untuk berbuat yang lebih baik lagi. Bahwa apa yang sudah kita lakukan di lapangan, itu sudah ada hasilnya, ada buah yang bisa dipertik, namun jangan kita kemudian cepat berpuas diri. Target kita adalah bahwa kita bisa keluar dari 8 provinsi prioritas. Itu yang kita harapkan dan target akhirnya adalah bahwa seluruh masyarakat di Banua ini dapat terjamin bebas dari COVID-19. Danrem juga meminta dukungan dari awak media untuk mengekspos kegiatan dalam penanganan COVID-19 di seluruh jajaran Kodim hingga Babinsa yang turut serta mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.